Jadi caranya sangat mudah, cukup datang ke kantor asuransi setelah ngecek slash GPS, maka bisa mendapatkan lokasi dan langsung claim by insurance. Halo bos, I'm so sorry because of all I introduce myself, my name is Putu Soehartawan. Jadi caranya sangat mudah, pertama yaitu fokus dulu untuk ngecek GPS. Di GPS itu biasanya ada namanya insurance office atau dalam bahasa indonesianya kantor asuransi. Setelah dapat kantor asuransinya, disitu bisa langsung beli. Kalau tidak ada uang mungkin lebih baik dipikir dulu ya, apakah bisa ke bank? Iya bos, jadi kan pemerintah lagi buka banyak sekali side job ya, dimana itu ya side jobnya sebenarnya bagus-bagus sama, bermanfaat sekali. Karena dia sudah membersihkan, mengangkat barang, sudah ekstra melayani orang yang pelaku-pelaku pembersih, pokoknya orang-orang yang sangat berguna dan berjasa. Ini pokoknya ya bangga sih bosnya karena menjadi orang yang berguna pasti akan dibayar. Dan pengalaman juga pernah sih ada pahitnya juga, dulu itu ada orang baik yang sebenarnya juga dia nggak mau dibayar gitu dan ya minta tolong juga orang-orang nggak punya gitu bos, ya mau di apa lagi gitu kan ya. Nah biasanya kalau ambil uang itu ke ATM, cuma kalau cari dekat-dekat ATM yang di sekitar kantor asuransi itu kan biasanya ada di dekat rumah sakit namanya CJH, Central Hospital General. Kurang lebih seperti itu, jadi disini dia rumah sakit yang katanya sih lebih pusat gitu, masih ambil secukupnya karena kalau saya adler itu kan mobil yang paling murah kan ya. Jadi zaman dulu di tahun, di bawahnya 2019, itu selalunya nggak bisa beli asuransi mobil yang murah bos ya. Cuman akhirnya di tahun 2020, suatu keajaiban dari hasil kebutuhan, kebutuhan dan diizinkan sama pemerintahnya juga. Asuransi asuransi saddler yang lebih murah ya kan. Jadi seperti ini caranya ya untuk belinya semoga semakin pangkambas ya. Kalau masalah kele mobil, misalkan saddler yang habis kecebur kah? Atau paling tidak saya dulu saddlernya diledukin gitu ya sama peremat. Kan saya habis kecelakaan, tiba-tiba ada peremat yang datang itu, ngehina gitu kan bosnya, dan dia langsung ngeledukin. Jadi saya harus kelem lagi saddlernya ya, supaya saya bisa beraktifitas untuk membersihkan kembali katanya sentas, supaya bersih. Nah caranya itu tinggal diklaim di kantor asuransinya ini, kalau belum tahu lokasinya, cek kembali di GP ya. Biasanya itu gampang bos ya, seharusnya karena tinggal ikutin merah-merahnya, kalau nggak muncul tinggal seles RCP, seles RCP. Jadi itu semuanya seharusnya sangat mudah sekali dan juga tidak perlu bingung, karena semuanya itu kan sudah diatur sistemnya ya kan ya. Jadi kalau misalkan sampai disitu masih bingung juga kan, bahaya bisa-bisa, malah RP-nya legal-legal, eh legal, ilegal-ilegal terus kan bahaya itu pasti jadinya. Malah side jobnya nanti berhenti. Kan paling bahaya adalah sentas itu kalau orang udah nggak ngelakuin side job lagi kan ya bos ya. Cuman, kalau masalah saran saya sih bos ya, kalau misalkan pernah ngalamin yang namanya kayak misalkan kebanyakan beli insurance itu, bahaya banget karena sisi juga sih bos ya. Nah, terakhir-akhirnya kan yang pakai orang kayaknya enaknya tuh setiap beli kendaraan, paling tidak kasih dua insurance, maksudnya. Supaya nggak sia-sia gitu uangnya modal, apakah dia bakal dipakai atau nggak gitu di masa depannya, karena kan masa depannya itu yang sebenarnya tujuan masa sekarang gitu kan bahasanya. Kan nggak mungkin orang makan untuk masa lalu. Kalau soal beli mobil, apakah mobil yang paling mahal atau murah? Kayaknya beli sesuai kebutuhan kerja aja, bahasanya. Kalau misalkan dia mobilnya untuk gaya itu pengalaman saya tuh hanya ngerugiin. Mulai dari harga mobilnya, harga asuransinya, terus fungsi kerjanya juga nggak ada sih sebenarnya kalau untuk gaya gitu. Yang ada malah ngundang rober gitu kan ya. Udah capek-capek gaya, capek-capek tampil bagus. Eh, robernya iri ya kan? Jadi rober datang, terus ngerampas semua yang bagus-bagus tadi itu yang nggak ngasilin tadi. Jadi kayaknya tuh, rata kiri ataupun rata kanan itu akan kembalinya ke tengah ya. Jadi dia akan memilih naik memucak ke atas, bukan untuk jatuh. Karena kalau jatuh kan artinya nggak ada kehidupan lagi kan, nggak ada manusia. Tapi disini kan tujuannya untuk mengambil hati manusia itu supaya manusiawi lagi gitu kan pas ya. Maksudnya kan supaya orang itu sadar gitu kan sebenarnya dunia itu nggak bisa dikendalikan tanpa ada yang dukung gitu pas ya.